Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gue Masa di Geek Oke minal adin wal faidin dan mohon maaf larin batin Halo guys baru lagi sama gue Masa di Geek terima kasih buat kalian yang sudah subscribe di channelnya Masa di Geek sehingga kembali salat ini channelku mencapai 2160 subscriber ya terima kasih banyak buat kalian udah subscribe Oke pada video kali ini kalian terima kasih sih aku ingin review ya bukan review sih sebenarnya saya ingin apa ingin memperbaiki gear headset measurement oar 7.1 yang pakai kabel yang udah berumur kurang lebih hampir ataunya kayaknya 3 tahun 6 bulanan kayaknya 6 bulan aku dari masa bekasnya dan ada blingnya dari 2017 sampai di 2020 sekarang dan kondisinya seperti apa nih kondisi awalnya seperti ini ya bagus masih bening-bening dan sekarang kita lihat kondisiasinya dia tada seperti ini oke oke jadi sudah banyak kerusakan pada headset measurement oar ini pertama dari headband headbandnya yang seperti ini atau bandu yang di atas ini ini gampang sekali patah atau regil ya gampang rusak sebenarnya kemarin sempat patah karena nggak segera jatuh ya kan ini kulem kalau bisa kulem habis itu habis di lem beberapa kali jatuh karena nggak cuma aku aja yang pakai ada beberapa orang lagi yang pakai akhirnya bandanannya atau bandu ini nggak bisa dibaikin lagi dan akhirnya diganti dengan material lain ini memakai kulem ya kulem radiator lebaratnya kalau di mobil kulem radiator pasangin dua terus ini kutirap ini kututupi pakai slati tapi masih fungsional sih dan kerusakan lainnya adalah serial number dari Razer manual ini kehapus gara-gara waktu itu aku nyobain aku kan punya ini punah punya Razer atau Razer apa namanya ini yang ini aku cobain pakai colokannya si Razer manual colokan yang ini sorry agak berantakan ya colokan ini colokan bawaan dari Razer manual yang ini dan ini coba aku pasangin dengan punya Razer yang ini tadi ini aku pasangin dengan punya Razer yang ini ya kan dipasangin di Razer manual beneran sih bisa dipakai cuma efeknya adalah serial number dari Razer manual ini kabus efek dari serial number yang kabus apa aku nggak bisa masuk di software Razer Synapse itu Razer software buat 7.1 ya speaker 7.1 di headset ini jadi efeknya kita nggak bisa ngoptimalkan ya kita nggak bisa pakai software nya lagi kita nggak bisa nyetting bass nya trible nya kita nggak bisa nyetting speaker nya kita bisa masih bisa disetting secara manual oke dan kerusakan tiga adalah tombol volume tembol volume yang ada pada Razer manual ini sudah ngaco jadi kadang-kadang ketika ku nyalain atau pakai si Razer headset manual ini adalah kadang-kadang di satu speaker ada suaranya sedangkan di speaker yang lain nggak ada suaranya jadi efek dari tombol volume yang error itu jadi harus bener-bener dipasin nggak tahu pada volume kecil atau besar dia baru bisa pas keduanya keduanya bisa nyala nah karena itu kan nggak bisa dipakai jadi aku pakai aset satunya tadi aset Razer yang ini jadi pakai aset Razer yang ini nah sebenarnya ini punyaan kepunyaan saudara gua sih dan kebetulan dan jangan pakai jadi aku pakai nah jadi si Razer manual ini sudah mangkrak lumayan cukup lama sekitar lima bulanan nah jadi aku berinisiatif baikin harness atau wiring dari Razer manual ini biar bisa dipakai kedua setnya jadi enggak error lagi karena kadang-kadang kalau kesentuh tombolnya dikit maka suara pada speaker satu-satunya hilang entah yang ini entah yang ini jadi harus ganggu banget annoying banget kan kalau kita lagi main kan kita nggak bisa settingan terus-terusan oke langsung aja akhirnya tombol volumenya dikeluarin volumenya di jadi disolder semua kabel-kabel yang terhubung kemudian dikeluarin volumenya dan aku nggak tahu apakah ini bisa dibeli di luar karena mungkin nggak ada yang jual karena ini bawa Razer kan rugi dia jualan baru produknya bisa dibelikin dan ini sudah berkarat ya ini kalian bisa lihat karatnya sudah karatan banget nggak ngatuh karatan jadi makanya dia ngasuh atau error pada volumenya jadi karena nggak bisa di baking karena dipakai lagi otomatis komponen ya dibuang aja nggak dipakai lagi ya sekarang dibuka dan disambung memakai kabel guys seperti ini oke sebelum kita memperbaiki atau atau menyambung atau menyodel model kembali kabel-kabel yang sudah kita putus kita harus mengetahui dulu si Razer Manowar ini pakai jack earphone yang seperti apa jadi ini adalah Jack 3,5 bawaan si Razer Manowar dan itu adalah model TRRS kalau dalam bahasa elektriknya karena aku googling dulu ya mencari di Google ini adalah TRRS dan gambarnya ini seperti ini seperti ini seperti ini guys jadi kabel yang dari headset kabel yang dari colokan itu ke tempat volume itu sekitar ada ada berapa kabel ini ada 1 2 3 4 5 ada 5 kabel dan ini sudah aku gambarin ya kabelnya jadi ada ada merah merah itu untuk power speaker yang sebelah kanan hijau untuk power speaker sebelah sebelah kiri putih putih itu untuk power microphone top pernah warna kompor ini warna tembaga tembaga yang enggak ada covernya sungai sekali enggak ada bungkusnya itu untuk ground microphone dan yellow ini untuk ground dari speaker nah untuk kabel yang dari apa kabel yang dari headset itu sendiri itu ada ada banyak kabel umbrella ada other either dengan bekerja menyulis Semoga saja water or of the power ada satu dua tiga empat lima enam tujuh Jadi ada warna merah red itu untuk headset yang sebelah kanan kalau gak masalah ya Green atau kata sebelah kiri putih untuk microphone ada kabel yang nggak berbungkus atau koper tembaga itu untuk ground dari microphone ada yellow dan biru strip putih ini untuk ano ya untuk ground dari speaker dan ini kita bisa disambung ya jadikan satu Oke jadi jadinya seperti ini ini adalah kabel yang dari headset ya bukan ini ada kabel yang dari colokan hasil ribet banget nyambungnya karena kabelnya kecil-kecil dan lagi kita kita ini bukan solang teknis elektrik ya untuk nyoler aja susah gitu loh ini kabelnya guys jadi skematik ini setelah aku googling dari di Google setelah browsing di Google akhirnya dapat skematik seperti ini jadi ntar kalian tinggal nyambungin aja dari merah speaker ini ke merah dari headset merah dari jack ke merah speaker hijau dari speaker ke hijau di headset putihnya ke microphone sama kalau kalau yang lainnya sama semua kayak ground microphone ini ke ground yang di headset yang warnanya seperti koper atau kabel yang nggak ada kebungkusnya kemudian yang yang yellow biru kami satuin ground speaker nya kemudian ini kalian sambungin di ground speaker yang dari Jack 3,5 yang warna kuning ini jadi ini kabel dua biji kalian satuin kemudian kalian sambungin di ground speaker udah itu jadinya seperti ini kalau disambungin oke ini sudah hasil repair yang tadi lumayan saya sudah pakai ini kondisi dari webpadnya sudah di luar sudah ngupas semua sekarang oke sekarang kita sekarang kita masuk ke window kita setting, makin Ratchet Ratchet Manowar, saya nggak perlu masuk sini, kalau di volume doang tidak muncul pilihnya, ini Ratchet Manowar, cuma Ratchet Synapse nya udah nggak connect, sekarang kita coba dengarin musik ya anti yang gratis aja, pilihnya pencah saja, power walker aja, oke ya oke mantap guys kalau mau di kanan kiri ada semua ya hasil dari peran masa digek lumayan goyang ga ngaruh nggak ngaruh karena sudah disolasi tadi pakai audacity software audacity kita tes dulu mikrofonnya kita aktifkan mikrofonnya dari si main hour ini speaker microphone ini enable ya kan oke kita buka software audacity audacity karena dia bisa nangkap suara kalau bener-bener itu mikrofon bagus oke kita sudah masuk ke audacity kita lihat juga halo semua ya itu sudah muncul gelombang suaranya dia kalau muncul kayak gini berarti suaranya kebaca sama audacity mikrofonnya bagus oke entah nanti aku edit apakah ada gemersek gemersek aneh-aneh gimana oke overall bagus ya jadi terima kasih buat kalian kalau kalian sudah subscribe di channel emang sergi sampai 2100 subscriber aku gak nyangka banget bisa sampai 2000 subscriber terima kasih buat kalian yang udah nonton yang udah like walaupun ada yang hater terima kasih juga yang hater udah nonton ya wassalam sampai pada video berikutnya video main game lagi atau video repair atau video belajar lainnya oke wassalam see you pada video berikutnya see you guys